Selamat malam Jika Yesus mengendaki kita menjadi hambanya yang dipercaya bahwa ia merancang apa yang baik bagi hidup kita Renungkan panggilannya dengan menaikan pujian ku dengar panggilan Tuhan 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 Aku mau memikuti dia Aku mau memikuti dia Aku mau memikuti dia Yesus dia Yesus Tuhan Ku Ku dengar panggilan Tuhan Terima kasih. Aku mau mengikut dia, aku mau mengikut dia, ikut dia, Yesus Tuhanku. Ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan sebagai ayat pembuka kita untuk ibadah Kamis Putih ini, Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah dengan sukacita dan dengan kesungguhan hati kita puji dan agungkan namanya. Sampai jumpa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 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 Jemaat yang dikasih Tuhan Marilah bersama-sama kita menyatukan hati Kita datang kepada Tuhan Di dalam doa Kita berdoa Walau Bapak Surgawi yang kami sapa dan kami sembah Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Malam hari ini Tuhan Bersama dengan keluarga kami Kami datang di hadirat Tuhan Menaikan doa-doa Serta menaikan ungkapan syukur kami kepadanya Kami mengucap syukur apabila Sampai dengan hari ini Tuhan masih memperkenankan kami Untuk menikmati kehidupan kami Kami mengucap syukur Apabila pada saat ini kami boleh berkumpul Bersama dengan keluarga kami Untuk menikmati hadirat Tuhan Di tengah-tengah kehidupan keluarga kami Terimalah ibadah kami Sebagai ungkapan syukur kami Atas segala berkat, kasih dan karunia Yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Bapak di dalam surga Perkenankan pada saat ini kami berdoa Untuk bangsa dan negara kami Indonesia Dimana pada saat-saat ini ya Tuhan Bangsa dan negara ini juga berkumul bersama dengan bangsa-bangsa yang lain Menghadapi pandemi virus corona Kami mohon Pertolongan Tuhan Tuhan memampukan Pemerintah bangsa dan negara kami Untuk membuat Keputusan-keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini sehingga pandemi virus corona ini tidak menyebar ke seluruh bangsa Indonesia Demikian juga Tuhan mampukan para pemerintah Untuk memberikan himboan-himboan yang terbaik bagi masyarakat Dan mampukan pula kami sebagai masyarakat Kami sebagai warga negara Indonesia Kami mendukung apa yang menjadi program pemerintah kami Di dalam kehidupan berbangsa dan negara ini Bapak di dalam surga Kami berdoa Untuk Kota kami Salatiga Tuhan Jauhkanlah Salatiga Dari segala macam mara bahaya Tuhan jauhkan dari penyebaran virus corona ini Sehingga warga kota Salatiga Boleh tetap merasa damai Boleh tetap merasa nyaman Boleh tetap merasa sukacita Ketika kami dijauhkan dari ancaman virus corona ini Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Yang mungkin pada saat ini Terdeteksi Virus corona di dalam tubuhnya Mari Bapak Engkau yang akan hadir dalam kehidupan saudara kami ini Tuhan yang memberikan kekuatan Tuhan memberikan kesembuhan Tuhan berikan pemulihan Sehingga saudara-saudara kami ini Boleh segera pulih Saudara-saudara kami boleh menerima kesembuhan dari Tuhan Dan ini juga membawa Kabar sukacita dan bahagia Bagi kami semua Warga kota Salatiga Kami juga berdoa ya Tuhan Untuk daerah kami di tempat ini Mari Bapak Engkau yang akan menjauhkan tempat tinggal kami ini Dari segala ancaman virus ini Tuhan yang akan selalu memberikan kesehatan Tuhan selalu memberikan Kekuatan di dalam kehidupan Kami semua Sehingga virus ini tidak mampu Untuk menyerang kami Virus ini boleh menjauh dari kami Bapak di dalam surga kami berdoa Kiranya Tuhan juga memberkati Jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan berikan selalu kesehatan Tuhan berikan selalu kekuatan Sehingga semua jemaat Boleh tetap sehat Semua jemaat boleh dalam keadaan damai Dan ini juga membawa Sukacita bagi kehidupan Kebersamaan kami di gereja Kami ini Tuhan Yesus Kami berdoa juga Untuk kami semua Jemaatmu di tempat ini Tuhan yang akan selalu memberkati Kami lebih lagi Bahkan di saat-saat kami menghadapi Pandemi virus ini ya Tuhan Berikan kebijaksanaan Kepada kami semua Sehingga himbauan-himbauan Baik dari pemerintah Baik dari majelis gereja Atau himbauan yang lain Bisa kami laksanakan Di dalam kehidupan kami Sehingga kami juga merasa damai Orang-orang di sekitar kami Merasa damai Dengan kebersamaan kami Untuk mengikuti Setiap himbauan-himbauan Yang diberikan kepada kami Bapak dalam surga Malam hari ini pun Kami bersama-sama Beribadah di rumah Kami bersama-sama Menikmati perjamuan kudus Di rumah kami masing-masing Tetapi biarlah ini Semua tidak mengurangi Keimanan kami Kepada Tuhan Yesus Tetapi justru Di saat-saat seperti ini Kami boleh menikmati Kebersamaan dengan Yesus Yang lebih dalam lagi Sehingga iman kami Juga semakin kuat Di dalam Tuhan Yesus Kristus Bapak dalam surga Sebentar lagi Kami akan bersama-sama Menerima firman Tuhan Yang akan memberikan Kekuatan Serta pengingat Di dalam kehidupan kami Bahwa ada Yesus Yang bersama dengan kami Dan Ada Tuhan Yang adalah jurus selamat kami Yang akan selalu Membawa kedamaian Dalam kehidupan kami Sekalipun Situasi dan kondisi Saat ini Tidak Sesuai dengan Apa Yang kami kehendaki Bapak dalam surga Kami serahkan Seluruh rangkaian Doa kami ini Hanya di dalam penyertaan Tanganmu Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru selamat kami Yang hidup Kami berdoa Amin Bapak Ibu dan Sesuatu yang terkasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang akan Kita renungkan bersama Pada malam hari ini Terambil dari keluaran Pasalnya yang ke-12 Ayatnya yang pertama Sampai dengan ayat Yang ke-28 Namun demikian Saya akan membacakan Bagian Nat saja Yaitu dari ayat 12 Sampai dengan Ayat yang ke-15 Keluaran 12 Ayat 12 Sampai Ayat 15 Sebab pada malam ini Aku akan menjalani Tanah Mesir Dan semua anak sulung Dari anak manusia Sampai anak binatang Akan kubunuh Dan kepada Semua Allah di Mesir Akan ku jatuhkan Hukuman Akulah Tuhan Dan darah itu Menjadi tanda bagimu Pada rumah-rumah Dimana kamu tinggal Apabila aku melihat Darah itu Maka aku akan lewat Daripadamu Jadi tidak akan ada Tulah kemusnahan Di tengah-tengah kamu Apabila aku menghukum Tanah Mesir Hari ini Akan menjadi hari peringatan Bagimu Kamu harus merayakannya Sebagai hari raya Bagi Tuhan Turun Temurun Kamu harus merayakannya Sebagai ketetapan Untuk selamanya Kamu Makanlah Roti Yang tidak beragi Tujuh hari Lamanya Pada hari pertamapun Kamu buanglah Segala ragi Dari rumahmu Sebab setiap orang Yang makan Sesuatu yang beragi Dari hari pertama Sampai hari ketujuh Orang itu Harus dilenyapkan Dari antara Israel Demikianlah Sabda Tuhan Berbahagialah Setiap orang Yang mendengarkan Dan Memelihara Firman Tuhan Amin 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 Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kamis putih saat ini berbeda dengan kamis putih yang kita rayakan pada tahun-tahun sebelumnya Terasa istimewa karena pada saat ini kita boleh merayakan kamis putih bersama dengan orang-orang yang kita kasihi Orang-orang yang kita cintai di dalam keluarga kita Nah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Inilah yang terjadi di negara kita Dan inilah situasi dan kondisi yang tidak bisa kita hindari pada saat ini Yang mengharuskan kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing Saya memahami betul bagaimana perasaan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian Yang biasanya beribadah di gereja pada saat ini harus beribadah di rumah masing-masing Yang biasanya berkumpul bersama dengan jemaat Tuhan dengan jumlah yang banyak Hari ini kita beribadah hanya bersama dengan keluarga kita Ya Bapak Ibu dan Saudara Haruslah dengan bijaksana kita menanggapi apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini Haruslah kita bijaksana pula Menerima situasi dan kondisi seperti ini Di dalam kita menjalani pekan suci saat ini Inilah sebenarnya minggu-minggu di mana iman kita ditumbuhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus Inilah minggu-minggu penderitaan, kesengsaraan, kematian sampai dengan kebangkitan Tuhan Yesus Seharusnya kita rayakan dengan sukacita bersama dengan seluruh umat di muka bumi ini Tapi situasi dan kondisi tidak mendukung semuanya itu Namun demikian sekali lagi kita harus bijaksana Di dalam kita menghadapi situasi dan kondisi ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Teringat akan peristiwa pada saat bangsa Israel masih di Mesir saat itu Mereka sedang bersiap-siap untuk meninggalkan tanah Mesir Mereka sedang bersiap-siap untuk meninggalkan tanah di mana mereka ditindas Kurang lebih 430 tahun lamanya di sana Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada saat itu Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan atas bangsa Mesir Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan Kepada seluruh bangsa Israel yang akan dia pimpin keluar dari Mesir Dan Tuhan juga menunjukkan kuasa Tuhan atas dewa-dewa yang disembah di Mesir pada saat itu Berbicara dalam keluaran pasal yang ke-12 Bapak Ibu dan Saudara pada saat itu sedang terjadi Tulah-tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir Dan khususnya pada saat itu tulah yang ke-10 akan dijatuhkan Tuhan kepada bangsa Mesir Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sebelum tulah itu diberikan kepada bangsa Mesir Terlebih dahulu Tuhan menyatakan Kasih sayangnya kepada umat pilihan Tuhan yaitu Israel Melalui Musa Tuhan menyampaikan Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel yang pada saat itu masih ada di Mesir Mereka haruslah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka Sehingga mereka boleh selamat dari tulah yang ke-10 Sehingga keluarga mereka diselamatkan ketika Tuhan melewati bangsa Mesir pada saat itu Bapak Ibu bisa membaca dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu Ya Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada malam hari itu Tuhan akan melewati Mesir Dan dikatakan pada ayat yang ke-12 Aku akan menjalani tanah Mesir Dan semua anak sulung Dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh Dan kepada semua Allah di Mesir Akan kujatuhkan hukuman Akulah Tuhan Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ini suasana malam yang menegangkan pada saat itu Ini situasi dan kondisi yang mencekam pada saat itu Sebab apa? Tuhan akan melewati negeri Mesir Tuhan akan melewati dengan sebuah hukuman Sebuah tulah bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya Ya Bapak Ibu dan Saudara ini sangat mengerikan suasananya pada saat itu Tetapi bangsa Israel umat pilihan Tuhan tidak perlu khawatir Tidak perlu takut Ketika mereka sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan melalui Musa Dimana darah anak domba yang mereka sembelih telah dioleskan pada tiang-tiang pintu mereka Maka selamatlah mereka Karena Tuhan melewati mereka Perhatikan kata melewati ini Bapak Ibu dan Saudara Melewati atau dilewati Inilah Dalam bahasa Ibrani ini diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia menjadi dilewatkan atau dilewati Yang artinya inilah pascah yang pertama kali Pascah artinya dilewati Bangsa Israel merasakan betul Bagaimana mereka diselamatkan oleh Tuhan Mereka dilalui dari malaikat maut Mereka dan anak-anak mereka Hewan mereka diselamatkan oleh Allah pada saat itu Ketika mereka taat pada perintah Tuhan Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita bisa melihat pada ayat-ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 Dikatakan di sana Mereka akan makan daging dari domba yang mereka sembelih Kemudian mereka makan roti tidak beragi Dan juga sayur pahit Nah Bapak Ibu dan Saudara inilah Yang mereka nikmati pada saat itu Mereka makan pada malam hari itu Apa yang ada di rumah mereka Itulah yang mereka makan Mereka tidak keluar dari rumah Mereka bersama-sama ada di dalam rumah Mereka makan dan minum apa yang ada di rumah Dan malaikat Tuhan Dan Tuhan sendiri Melewati rumah-rumah mereka dan mereka selamat Ibu Bapak dan Saudara terkasih Masih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pascah ini Haruslah juga dilakukan secara turun-temurun Oleh karena ya sampai dengan zamannya Tuhan Yesus pun Yesus juga merayakan pascahnya orang Yahudi itu Pada saat itu Yesus bersama dengan para murid melakukan perjamuan pascah Ini sebenarnya juga perjamuan terakhirnya Yesus Sebelum besok pagi Yesus akan disalibkan Nah perayaan pascah bersama dengan para murid saat itu Mereka merayakan dengan perjamuan bersama Yesus dan para murid makan roti dan anggur pada saat itu Ya Bapak Ibu perlu diperhatikan Bahwa roti dan anggur itu memang makanan dan minuman yang ada di sana Konteksnya pada saat itu Roti dan anggur yang menjadi perjamuan Untuk mengingat kasih Allah Yang melewatkan bangsa Israel Dari maut itu Ya Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Kemudian Yesus memberikan makna yang baru Dalam roti dan anggur dalam perjamuan terakhir bersama para murid itu Ini adalah tubuh dan darah Yesus Bapak Ibu dan Saudara Roti adalah lambang tubuh Anggur adalah lambang dari darah Kristus Sehingga para murid ketika melakukan perjamuan-perjamuan pada tahun-tahun berikutnya Ketika makan dan minum bersama Roti dan anggur itu maka akan mengingat Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu saling Ya Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kalau kita melihat dari apa yang terjadi pada zaman bangsa Israel di Mesir Suasananya hampir mirip dengan apa yang kita rasakan sekarang Suasananya mencekam Suasananya menakutkan Tidak bisa dipungkiri Pandemi virus corona saat ini Membuat kita semua waspada tingkat tinggi Kita merasa khawatir Kita merasa takut Ya inilah yang kita alami pada saat ini Mungkin sama dengan yang dialami oleh bangsa Israel saat itu Namun Bapak Ibu dan Saudara Dalam ketaatan mereka Maka muncullah keselamatan bagi mereka Artinya Bapak Ibu dan Saudara ketika kita juga taat Apa yang diberitakan oleh pemerintah pada saat ini Karena kita tahu bahwa pemerintah itu adalah hamba Tuhan Kalau pemerintah sudah mengatakan sesuatu Ya sebenarnya inilah yang disampaikan Tuhan kepada kita sebagai umat Tuhan Sama seperti Tuhan menyampaikan kepada Musa Musa menyampaikan kepada umat Allah menyampaikan kepada pemerintah Pemerintah menyampaikan kepada kita Maka kita tunduk Dengan peraturan hamba-hamba Tuhan itu Makanya malam hari ini Kita bersama-sama berkumpul di rumah dengan keluarga kita Ya yang kedua Bapak Ibu dan Saudara Kita melihat perjamuan yang dilaksanakan Yesus bersama dengan para murid saat itu Roti dan anggur adalah lambang Tubuh dan darah Kristus Untuk mengingat mereka dilepaskan Mereka dilewatkan Mereka dilalui Sehingga mereka diselamatkan Konteksnya roti dan anggur pada saat itu adalah makanan dan minuman khasnya sana Konteksual sekali Nah oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara Maka pada malam hari ini Di tengah-tengah situasi yang seperti ini Kita juga akan melihat dan mengingat Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita Dengan makan dan minum Dalam perjamuan bersama dengan keluarga kita Apapun yang ada di rumah kita Itulah yang kita makan dan kita minum Apapun yang disediakan Di depan kita oleh keluarga kita Itulah yang akan kita makan dan kita minum Tidak harus Dengan roti dan anggur Sebab konteksnya sekarang berbeda dengan konteks saat itu Apapun yang ada Yang penting Bapak Ibu dan Saudara adalah Bagaimana kita menghayati Bahwa makanan itu adalah tubuh Kristus Dan minuman itu adalah darah Kristus Sehingga ketika kita makan dan minum apapun yang kita sediakan Sudah sama saja Kita melakukan perjamuan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus Selamat Untuk menghayati kamis putih Dengan situasi dan kondisi yang seperti ini Selamat menghayati Kebersamaan bersama dengan keluarga Selamat melakukan perjamuan kudus Dengan apapun yang ada di rumahmu Hayati Itu adalah tubuh dan darah Kristus Yang menyatu dengan dirimu Dan membawa keselamatan Bagi engkau Tuhan memberkati Amin Saat terduh Bagi kita Bagi kita Bagi kita Di tengah-tengah situasi dan kondisi Saat ini Kami beribadah kepada Tuhan Bersama dengan keluarga kami Kami akan menikmati perjamuan Tuhan Makanan dan menikmati perjamu Bagi kehidupan kami Hadirlah bersama dengan kami Hadirlah di rumah kami ini Sehingga kami Sehingga kami boleh merasakan sukacita Bersama dengan Tuhan Dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Amin Jemaat yang dikasihi Tuhan Sebagaimana Sebagaimana telah diwartakan Terima kasih telah menikmati perjamu 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 Sehingga kita membutuhkan juru selamat Yang berkuasa untuk melepaskannya Apakah kita sungguh-sungguh mau bertobat Dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan Kepada Allah yang menyelamatkan manusia Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Apakah kita sungguh-sungguh bertekad Untuk menyerahkan diri Hidup sesuai dengan firman Tuhan Serta apakah kita sungguh-sungguh bertekad Untuk senandiasa menjalani hidup penuh syukur Atas anugerah penyelamatan Allah Selaku hamba Tuhan Saya menegaskan Bahwa sakramen perjamuan Disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Dengan menyesali segala dosa-dosanya Serta memohon pertolongan Tuhan Supaya dapat melaksanakan semua perintah-perintahnya Mari bersama kita berdoa Ya Tuhan Kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini Menjadi sarana untuk memelihara iman kami Sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan Yang Tuhan anugerahkan kepada kami Dalam Yesus Kristus Serta kami senantiasa memiliki pengharapan Akan perjamuan yang sempurna Di surga Sebagai kesempurnaan keselamatan kami Amin 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 Jemaat yang dikasih Tuhan Makanan Makanan dan minuman Yang ada di depan kita ini Ini adalah lambang Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus Tubuh dan darah yang telah dikorbankan Untuk mendatangkan keselamatan bagi kita Sebelum kita makan dan minum apa yang sudah kita sediakan ini Marilah kita hening sejenak Untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga Dan memastikan Bahwa kehidupan iman kita Senantiasa dipelihara Dan disegarkannya Kita bersama Hening sejenak Sesejarah Makanan Yang ada di depan kita ini Ini adalah lambang Tubuh Tuhan kita Yesus Kristus Maka sekarang terimalah Dan makanlah Sambil mengingat Bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus Telah dikorbankan di kayu salib Untuk mendatangkan keselamatan bagi kita Amen Dan minum Yang telah kita sediakan Yang telah kita sediakan Ini adalah lambang Darah Tuhan kita Yesus Kristus Maka ambillah Dan minumlah Sambil mengingat Bahwa darah Kristus Benar-benar telah dicurahkan di kayu salib Untuk membersihkan kita Dari dosa-dosa kita Amin Amin Sesudara Marilah kita bersyukur Kepada Tuhan Sekalipun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini Kita masih diperkenankan Untuk menerima Tubuh dan darah Kristus Yang memberikan keselamatan bagi kita Hendaklah kita yakin Dengan perjamuan yang kita makan dan minum pada malam hari ini Kita akan dilewatkan Dari semua hal yang mengkhawatirkan kita Kita akan dilewatkan Dari semua Hal-hal yang membuat kita tidak damai sejahtera Marilah Di dalam hati kita masing-masing Kita mengucap demikian Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah namanya yang kudusai segena batinku Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Dia yang mengampuni segala kesalahanmu Yang menyembuhkan segala penyakitmu Dia yang menepus hidupmu dari lubang kubur Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat Tuhan adalah penyayang dan pengasih Panjang sabar dan berlimpah kasih setianya Tidak selalu ia menuntut Dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam Tidak dilakukannya kepada kita Setimpal dengan dosa kita Dan tidak dibalasnya kepada kita Setimpal dengan kesalahan kita Tetapi setinggi langit di atas bumi Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia Sejauh timur dari barat Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia Oleh karena itu Marilah Kita memberitakan kemuliaan Tuhan Dari sekarang Sampai selama-lamanya Amin Nun di bukit yang jauh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Alapak sembahmu, ucaplah simpamu. Saudara-saudara terkasih, Marilah kita kembali bersatu dalam doa. Kita naikkan kembali doa kita atas persembahan kita saat ini. Bapak kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas segala berkat rohani yang telah kau berikan kepada kami pada malam ini melalui Bapak Pendeta Adi. Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu taat kepada Engkau. Ajarkanlah kami untuk selalu memahami kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga telah menerima sakramen berjamuan di mana kami diajak untuk mengingat pengorbanan putramu, pengorbanan Tuhan Yesus, darah dan dagingnya di dalam karya penyelamatan atas hidup kami. Bapak di surga, malam hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami, persembahan terbaik dari kami. Kirinya Tuhan sucikan apa yang telah kami persembahkan, apa yang telah kami kumpulkan, sehingga persembahan kami ini dapat dijadikan sarana untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Kami tidak akan khawatir Tuhan, karena Engkau telah dan selalu memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami serahkan majlis terpilih yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan, sehingga dalam pengelolaan persembahan ini, Dia akan selalu takut dan taat akan Engkau saja. Tuhan Yesus, apabila sebentar kami akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam ini, dan kami akan kembali beristirahat, kerana Engkau lindungi kami, Engkau tutup bungkus kami semua dengan roh kudus-Mu, sehingga akan terbebas dari segala kuasa jahat yang akan menganggu istirahat kami, ya Tuhan. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami, Tuhan, baik di dalam pikiran maupun perbuatan kami. Doa yang tidak sempurna ini kami naikkan di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami dalam doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuruskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencubahan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalipkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudu dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan telah menunjukkan kasihnya, kami telah diselamatkan olehnya, Tuhan memanggil kita menjadi hambanya, kami mau menjadi hambanya yang percaya, jadikanlah hamba Tuhan yang percaya, kami mau percaya dan mewartakan serta baiknya, kami mau hidup seturut gendakmu, maka sekarang tunduklah, dan terimalah berkat Tuhan atasmu. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan, yang senantiasa menyertai dan memberkatimu, lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hambanya, dan Allah sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan pegang tangan, Tuhan pegang tangan, kekal tangan, Bila kau pimpin kehidupanku Takkan ku baru tetap banggaku Oh jurus sama pegang tanganku Pimpinanku yang aku baru Di pertolongan dan kuasamu Oh Tuhan Yesus pegang tanganku Pimpinanku yang aku baru Tuhan Yesus pegang tanganku Jamai menangi di surah bangga Oh jurus sama pegang tanganku Pimpinanku yang aku baru Pimpinanku yang aku baru Tuhan Yesus pegang tanganku Terima kasih. Terima kasih.